Intro Ini sudah bicara tentang tes DNA Jadi rujukannya sudah bukan kitab-kitab para ulama Tetapi sudah hal-hal yang berbicara tentang tes DNA Sebetulnya ini berita sudah agak lama Yaitu di awal tahun 2023 Tertulis di bulan Januari Dimana dalam artikel ini ada pernyataan yang sangat berani sekali Dan ini dikeluarkan oleh orang yang kelihatannya termasuk dari keturunan Walisong Yang termasuk dalam keanggotaan Naab Atau Nabokotul Ansap Awliya Tistah Pencatatan keluarga atau keturunan Walisong Kira-kira begitu Itu ada orang yang ada namanya Saya bacakan kesimpulan-kesimpulannya yang sangat tajam disini Dimana di awal-awal dia bicara tentang Ada catatan Tuhan dalam diri kita Dimana itu tidak bisa dibohongi Untuk melacak kita keturunan siapa Artinya catatan itu sesuatu yang ada dalam tubuh Bukan catatan dalam kitab Yang ditulis menurut siapa Anak siapa dan bagaimana Yang pertama ini kesimpulan yang sangat tajam Namun ironisnya hasil tes DNA Terutama Y berarti yang laki-laki ya Y DNA Atau komosom Y Garis DNA garis ayah dari Ba'alawi Yang mengklaim keturunan lurus laki-laki Ke ahli baik Nabi Muhammad S.W.A.W. Yaitu Imam Hussein bin Ali Atau Fatimah binti Muhammad S.W.A.W. Nyatanya telah gagal total Berarti disini memang sudah pernah ada pembuktian Dari Bani Alawi itu Dites DNA Ternyata tidak bersambung ke Hussein Artinya klaim mereka Sebagai keturunan Hussein Yang mungkin dalam kitab tertulis Tetapi tidak terbukti secara DNA Begitu yang telah dipahami ya Jadi ini jalurnya berbeda Kalau kitab itu Kita membaca kitab Ditulis oleh ulama Kalau ini Pembuktiannya bukan dilihat dalam kitab Tetapi dites Dilep dan sebagainya ya Orang yang paham Tentu akan kenal dengan istilah-istilah dalam hal ini Tetapi saya bacakan secara garis besarnya saja Gagal total Kan begitu Ini klaim ya Seharusnya mungkin Bani Alawi atau Rabita itu menanggapi ini Tetapi saya lihat tidak ada tanggapan Bahkan lebih pajam lagi ya Ini sudah sangat pajam sekali Bani Alawi yang mengaku duriah Nabi Ternyata hasil uji DNA-nya Artinya simbol dari jalur laki-lakinya Holograpnya itu G2 Artinya secara garis lurus laki-laki Telah batal demi ilmu pengetahuan Demi logika Dan demi akal sehat Itu adalah rujukannya Jadi ternyata Hasil dari tes DNA Holograp mereka itu Adalah G2 Tidak sama dengan holograpnya Sayyidina Hussein Kira-kira begitulah Kita bahasakan dengan sederhana Setelah ini masih ada yang sangat menggembarkan Bahkan Bukan hanya menganggap Bani Alawi itu Bukan keturunan Rasulullah Bukan keturunan Sayyidina Hussein Bukan hanya sampai di situ Tetapi ditelaah Yang muncul itu Gen mereka itu kemana Mereka itu jangan-jangan Bukan keturunan orang Arab Bahkan ya Bahkan terdeteksi Atau dideteksi Ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir Atau ada kemiripan lah Sebagai Yahudi materniti Garis ibu Atau menurut penelitian Ernest Renan Sebagai Yahudi Suku ke-13 Di luar keturunan 12 Putra Yaakub bin Ishak bin Ibrahim Sebuah suku yang lenyap Sebuah suku yang lenyap akibat Serbuan bangsa Mongol Dan Al-Hadzar Dan kode ini Hanya ditemukan Di pulau Ibiza Selatan Spanyol Sebagai akibat Pelaran pasca Inquisisi Di abad 16 Pasca kejatuhan Daulah Umayyah Di Andalus Jadi justru Malah ada bau-bau Yang berasal dari Suku Yahudi materniti Garis ibu Itu sebetulnya Ini kan tajam sekali Sebetulnya kan Harus dibantah ini Harus dibuktikan balik Ya kalau dibiarkan begitu saja Ya Allah Mungkin Muntah Saya tidak berani Berkomentar kenapa mereka Dian tentang hal ini Atau mungkin tidak baca Tetapi ini sudah ditulis di internet Sudah bukan rahasia Sudah semua orang tahu Sudah semua orang bisa baca Bisa mengakses Ini lebih tajam Dari apa yang disampaikan oleh G.H.I. Madudin G.H.I. Madudin Masih berkutat Di seputar tulisan di kitab Masih bisa dibantah Sama sini Kalau ini kan Kalau mau bantah Harus juga tes DNA Jadi ini sudah jalannya berbeda ya Kemudian ini lebih tajam lagi Kode ini juga ditemukan Pada uji DNA Jasad Al-Khapuni Al-Khapuni itu Nama orang Yahudi Pemimpin mafia Italia Seorang imigren Yahudi Italia Yang hijrah ke Amerika Dan membentuk organisasi Kejahatan modern pertama di dunia Jadi gennya itu Sambungnya ke situ Artinya sama Berarti berasalnya dari sumber yang sama Karena gennya kodenya sama Dengan Al-Khapuni ini Ini kan serangan yang luar biasa sebetulnya Tulisan G.H.I. Madudin itu Belum ada apa-apa Dibandingkan dengan ini Walaupun ranahnya berbeda Kalau G.H.I. Madudin itu ranahnya kitab Kalau ini ranahnya di teknologi Atau di dunia teknologi ya Sayangnya Kemudian Selain itu Ditemukan juga Kode F3 296 Yang terdeteksi Pada beberapa keluarga Yahudi Seperti Gansgat Glisten Rospa Dan lain-lain Itu semuanya ada referensinya Jadi kode-kodanya itu Justru bersambungnya itu Dengan orang-orang yang bersuku Yahudi Kira-kira begitulah Kalau kita bahasakan sederhana ya Saya tampilkan nanti linknya di bawah Biar kamu bisa baca sendiri Nah ini masuk kepada Kesimpulan akhir Artinya Ba'alawi ini bukan Kecurna Nabi Bahkan bukan Bangsa Arab Dan malah terdeteksi Sebagai Ras Yahudi Akskenazia Atau Sepertik Lihat tabel 057 Dan 058 Di Jawis.net ya Itu ada semuanya Ada jalun ya Pendetiksen Ken Yahudi Baik dari garis Pertaniti Atau Mataniti Dari Yahudi Internasional Tidak Ditelaat dari jalur Ayat Ternyata kok sambung-sambungnya itu Ada Ke Yahudi-Yahudinya Nah kira-kira begitulah Ini fakta Yang sudah ditulis Artinya secara fakta Ini ditulis di internet Ini serangan Sangat luar biasa Tapi kenapa Tidak heboh Kenapa heboh-hebohnya Justru ketika K.H.I. Ibadudin Yang menulis itu Padahal ini Saya kira Jauh lebih dahsyat Dan ini Tidak bisa Para Habib itu Berdebat dengan kitab Ini tidak bisa Dibantah dengan kitab Kalau mau Membantah ini Harus diadakan Pembuktian yang benar Atau harus Di uji ulang Itu ya Bersimbang Atau nanti Dikaji hukum Apakah DNA itu Bisa dibatalkan Dengan kitab Atau kitab Bisa dibatalkan Dengan DNA Karena ini Tidak bicara Nasab Ayah dan Anak Secara fikir Artinya itu Ahli waris atau Bukannya Kalau dalam fikir Tidak ada Tidak Untuk menetapkan Kamu anak Seorang ayah Atau tidak Sampai jumpa